Intro Bismillahirrahmanirrahim Wah, gila Ini enak banget kopinya Serius, rasanya juara Cita rasa Arabikanya Waduh, sangat kuat banget Tapi katanya sih ini bukan jenis Arabika Tapi Excelsa Jadi paste-nya itu ada ya sedikit rasa dan aroma nangka Serius, kamu harus nyoba kopi ini Mereknya Celundo Ini berasal dari Ngawi dan inilah kopinya Jadi, kalau kamu penggemar kopi harus nyoba ini Yang punya ini adalah pemuda-pemuda yang ada di sana Mereka kerjasama dengan petani Kemudian diolah secara mandiri Dan memasarkannya juga secara mandiri Dengan berbagai cara Termasuk lewat media sosial Ada juga jaringan pertemanan Komunitas Sampai bekerjasama dengan kafe-kafe Ini yang sangat saya suka Kalau pemuda sudah turun tangan Wah, gerakannya memang Ini tapi-tapi, bikin siapapun terpukau Oh iya, kamu sudah bikin kopi atau belum? Bikinlah Biar ngobrolnya makin asik Dipos dulu Juga gak apa-apa Dan tentu saja Saya punya kopi yang lain Dan ini adalah Kopi Wadas Ini dari Purworejo Waktu saya berkunjung ke sana Dan ini juga Kopi Wadas dalam Ya, packaging yang lebih kecil Ini kopi-kopian Sangat kaya kita punya Nah, coba bayangkan Dulu Siapa coba Yang mengira Orang bisa jualan Tanpa punya toko Gak ada Kalau mau jualan Ya berarti harus punya toko Atau minimal lapak Di sepeta tanah Tapi sekarang Sambil rebahan aja Kita bisa jualan Dan bahkan bisa menghasilkan Puluhan Bahkan ratusan juta Pekerjaan-pekerjaan Yang tidak pernah terpikirkan Zaman dulu Sekarang ini justru jadi Ladang uang Di tangan Pemuda-pemuda kreatif Konten kreator Trip shop Marketing online Itu jadi bagian Dari sekian banyak pekerjaan Yang diidam-idamkan Kenyataan seperti itu Ya berkat lompatan Dan kreatifitas pemuda Kerja-kerja seperti itu Akhirnya Mengubah Gaya hidup kita semuanya Salah satunya Ngopi Ngopi sekarang Sudah jadi bagian Dari gaya hidup mereka Padahal Zaman dulu Orang-orang sering Beranggapan Ngopi itu Kebiasaannya orang tua Kebiasaannya Simbah-simbah Nah sekarang Kalau kamu gak ngopi Gak nongkrom di kafe Gak gaul Begitu katanya Dengan seluruh perubahan Yang sudah dibikin Bagi saya Pemuda-pemudi ini Jadi energi besar Dalam sistem Perekonomian kita Bahkan Ketika para pekerjaan lain Terseok-seok Karena pandemi Pemuda-pemuda hebat ini Justru mengerucuan Yang jadi youtuber Misalnya Viewersnya Justru makin naik Yang jadi Konten kreator Marketing online Maupun endorser Kliennya Juga makin bertambah Apalagi Yang buka usaha Drip shop Jual diamond Ada gamers Ada copywriter Ada desain grafis Sampai ilustrator Pemuda-pemuda seperti itulah Yang bisa membawa kita Keluar dari persoalan Perekonomian Terlebih persoalan Perekonomian saat pandemi Seperti Tahun 2021 lalu Saat saya ketemu Dengan pemuda Solo dan Jogja Mereka ini Lulusan University of Manchester Di Inggris Begitu lulus kuliah Mereka pulang kampung Dan buka usaha Bikin drone Drone-nya itu Bisa dimanfaatkan Untuk berbagai sektor Kehidupan Melihat kompetensi Dan semangat itu Akhirnya saya ajak Mereka bekerjasama Dimana Kalau bikin drone itu Untuk pertanian Bukan ternyata Mereka sudah praktekan itu Bukan sekedar Untuk membantu Pemupukan Tapi juga Untuk mengukur Luasan area Sekaligus Komoditas tanamannya Akhirnya Sepakat Mereka bikin Nanti Pemprov Jateng yang beli Dan langsung Oke Artinya Pemuda Kita ini Punya kemampuannya Sangat oke Tinggal pemerintah Memberi stimulan Agar gerakannya Makin kencang Kebetulan Dua minggu Lalu Sebelum pandemi Masuk ke Indonesia Saya habis Meluncurkan Coworking Space Akhirnya Teman-teman Yang ngurus Coworking Space Itu Saya ajodoh ngobrol Diskusi Ngalor ngitul Dari obrolan itu Lahirlah ide Untuk membuat Kompetisi Startup Para pengusaha muda Tapi Saya gak mau Kalau sekedar Kompetisi Ajang itu Harus jadi Stimulan peserta Untuk naik kelas Setelah kita rundingkan Matang-matang Lahirlah Hetero Fall Startup Pada bulan Oktober 2020 Dan saya benar-benar Kaget Pertama kali Ajang itu Dibuka Pesertanya langsung Tum Meledak Sampai sekitar Seribuan Startup Wah ini Keren banget Dan semuanya itu Startup From Central Java Dari Jawa Tengah Startup ini Menggarap berbagai sektor Ada pendidikan Pariwisata Logistik Transportasi UMKM Dan masih banyak yang lain Ada juga Humbimpa.id Semprasolusi Automa Ada BSfly.id Ada Komersi Saya gak tau Bacanya Komersi Atau Komersi Ada DigiTicket Dan masih banyak Startup Keren-keren lainnya Karena pesertanya Pemuda-pemuda Keren Maka pemuda-pemuda Visionable Maka rangkaian Kompetisinya Juga kita Sesuaikan Bukan cuma Mencari siapa Pemenangnya Karena Keyakinan saya Siapapun yang Mau sukses Harus kuat Menjalani Kerasnya proses Maka kita Hadirkan Berbagai tahapan Mulai dari Tahap Kick-off Ada team selection Ada bootcamp Sampai proses Inkubation Jadi inkubasi Ini menjadi penting Untuk mereka Dari proses itu Kita bisa melihat Mana sih Startup Yang serius Mengoptimalkan Kecerdasan Dan kreativitas Pemuda Serta mana sih Startup yang Cuma mau cari Hadiah-hadiah Juara saja Setelah melalui Proses panjang itu Sentra solusi Automa Startup Bidang logistik Dan transportasi Ditetapkan Sebagai yang Terbaik Kalau ngomong Soal UMKM Soal startup Ini Saya memang Susah berhenti Terlalu semangat Tingginya Ngomong terus Sampai lupa Ngopi Saya ngopi dulu ya Ada lagi yang Membuat saya Salud Pada mereka Ketika saya Mengikuti Dan menyimak Berbagai proses Mereka itu Proses kick-off Atau team selection Bootcamp Sampai inkubation Itu Beberapa diantara Mereka bilang Intinya Siap Jadi solusi Dan saya tanya Solusi apa Dengan gagahnya Mereka bilang Usaha kami ini Bisa jadi solusi Apa saja Tapi ini Lupa ngopi Beneran Sebelah Kita suruh dulu Solusi perekonomian Tentu saja Tapi bukan cuma itu Kita juga jadi solusi Untuk persoalan Lingkungan Pendidikan Pariwisata Transportasi Dan lain sebagainya Terasa pikir-pikir ya Teman-teman Bener juga Omongan mereka ini Kalau Kamu punya usaha Katakan Pengolahan Sampah Seperti BSfly.id Itu yang mengolah Sampah Bukankah itu Juga jadi solusi Untuk persoalan Lingkungan Wah Pemuda-pemuda ini Memang Inspiring banget Begitu kompetisi Selesai Langsung Saya kumpulkan lagi Teman-teman Yang ngurus Heterospace itu Kita harus bikin Apalagi seperti itu lagi Harus Apalagi Obrolan tentang 4.0 itu Yang memang saat ini Sedang jadi primadona Teman-teman yang buka usaha Di jalur usaha itu Kita up terus Maka lahirlah Hetero Full Startup Season 2 Dan yang Dari sesi kedua ini Setelah saya Ngobrol Dengan pengurus Heterospace Mereka Dilemah Ya agak galolah Karena banyak Teman-teman Startup Di luar daerah Yang menanyakan Dan ingin ikut Kompetisi itu Akhirnya Dengan segala konsekuensi Termasuk Ya pengurangan Kuota Untuk peserta Startup Dari Jaten Kita buka Hetero for Startup Untuk season Yang kedua ini Dan Untuk seluruh Startup Se-Indonesia Kami persilahkan Untuk ikut Dan luar biasa Pesertanya Tembus 1.631 Tim Begitu friend Bayangin coba 1.631 Startup Itu adalah Hasil kerja Tim Setiap tim Rata-rata Ya bisa mencapai 10-20 orang Bahkan lebih Artinya Negara kita Saat ini Sedang Terjadi Gelombang Yang sangat Besar Untuk transformasi Kerja yang dilakukan Oleh Anak-anak muda Sebagian dari mereka Setelah Menjalani Masa inkubasi Saat ini Sedang menerima Mentoring dari Para ahli Dan Dalam minggu ini Akan kita Bentukkan Startup mana Yang bakal jadi Terbaik Dalam Hetero For Startup Untuk season Yang kedua ini Tapi terlepas Dari itu semua Teman-teman Dunia saat ini Sedang mengalami Transformasi Besar-besaran Dan kita semua Tahu itu Tapi Jangan sampai ya Kita cuma Jadi penonton Kreasi apapun Sebenarnya Bisa kita Ciptakan Kalau Kata peserta Hetero For Startup Untuk season Kedua itu Kita siap Jadi solusi Begitu Nah Kreasi kita Juga harus Jadi solusi Untuk persoalan-persoalan Kehidupan Kalau merujuk Pada konteks Kekinian Ya misalnya Bisa 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 gak sih Kita bikin Semacam Aplikasi Untuk sistem Yang bisa Mengawasi Rantai Perputaran Minyak goreng Yang ada di negara kita Ini penting loh ya Kita ini negara terbesar Producent sawit loh ya Kalau sistem Rantai Perputaran Sawit Kita Bisa kita miliki Bukan hanya Kelangkaan Minyak goreng Yang bisa kita atasi Tapi akan Mendongkrak Keuntungan Negara ini Dalam sistem itu Nantinya kita bisa Melihat Berapa sih Luasan perkebunannya Berapa sih Kapasitas produksinya Siapa Pengelolanya Dan diolah Untuk apa saja Termasuk Grade-nya Ada berapa Distributornya Siapa saja Lalu Dijual kemana Bahkan kita bisa cek Harganya berapa Dan seterusnya Dan seterusnya Jika sistem Rantai itu Tercipta Dan lahir dari Tangan Anak-anak muda Keren Jadi siapapun Dari negara Manapun Yang ingin Mengakses Komoditas kita itu Bisa langsung Mendapatkan gambaran Ini kan bagian Dari pelayanan Dan transparansi Kalau pelayanannya Mudah Transparansinya Oke Pasti akan Meningkatkan Penjualan Dan otomatis Akan meningkatkan Pemasukan negara Saya Hakul yakin Kita ini Punya potensi Punya Kemampuan Untuk merealisasikan Itu Kecerdasan Dan kreativitas Kita Tidak kalah Dari rakyat Negara Manapun Di dunia ini Termasuk Juga mungkin Kita bisa Kok sebenarnya Melahirkan Bermacam Aplikasi Yang kita Buat sendiri Mulai dari Media sosial Game Dan lain sebagainya Gojek Gojek Kita ini Memang Masih Masih punya Perkuat Perkuat mental Dan tetap Jaga Kewarasan Satu lagi Jangan lupa Ngopi Gelasnya Gede Dia Gede Terima kasih.